Eric Ten Hag punya rencana gila rombak lini tengah Manchester United di musim panas 2023, beberapa nama besar mulai dari Declan Rice hingga Jude Bellingham dikabarkan masuk dalam incaran. Sang juru taktik asal Belanda telah memberikan perbedaan berarti sejak tiba dari Ajax Amsterdam pada musim panas 2022, keputusannya menggaet Chasse Miro terbukti Jitu untuk membereskan lini tengah Manchester United yang bobrok bersama para pelatih terdahulu. Di musim depan, tentu dia ingin meningkatkan kualitas Manchester United menjadi semakin baik, Eric Ten Hag punya rencana untuk membereskan lini tengah United lebih jauh lagi. Dua pemain Leicester City, James Madison dan Jauriti Elements, bisa dipertimbangkan. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Marcel Sabitzer bakal dipermanenkan dari Bayern Munich seiring permainan apiknya sejak tiba pada Januari tahun 2023. Nama Adrien Rabiot telah dikaitkan dengan Manchester United sejak musim panas 2022. Sang gelandang asal Perancis berpotensi hengkang dari Juventus di akhir musim ini karena kontraknya hendak abis per tanggal 30 Juni tahun 2023, Rabiot diperkirakan masih masuk dalam incaran Ten Hag, sebagaimana klaim dalam laporan tersebut. Selain lini tengah, Manchester United juga telah dikabarkan ingin membereskan masalah di lini serang, Marcus Rasseford tampil apik di musim ini, namun Woutwegos tidak diharapkan untuk bertahan. The Red Devils telah dikaitkan dengan Victor Ossiman yang sedang melalui musim apik bersama Napoli. Selain itu, Dusan Vlahovic dari Juventus juga sempat dikaitkan dengan kubu Old Trafford. Prediksi pertandingan Manchester United vs Barcelona dalam babak knockout Liga Europa leg kedua di Stadion Old Trafford, Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama Barcelona harus puas bermain imbang atas tamunya Manchester United dengan skor 2-2. Sedangkan di pertandingan sebelumnya, Manchester United meraih kemenangan atas Leicester City dengan skor 3-0. Dalam laga tersebut, Manchester United mampu membuka kedudukan melalui dua gol Marcus Rasseford dan Jadon Sancho. Hasil ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ketiga. Sementara di pertandingan sebelumnya, Barcelona sukses mengumpulkan tiga poin setelah menumbangkan Kadis dengan skor 2-0. Dalam laga tersebut, Barcelona mampu unggul melalui gol Sergi Roberto dan Robert Lewandowski. Hasil ini membuat skuad asuhan Xavi Hernandez kokoh di puncak klasemen La Liga. Duel Manchester United vs Barcelona diprediksi akan berjalan alot, kedua tim tersebut sama-sama memiliki kualitas pemain luar biasa. Namun skuad asuhan Eric Ten Hag sedikit diuntungkan setelah akan bermain di hadapan penggemarnya, hal tersebut akan menjadi modal penting. Prediksi Susunan Pemain Pelatih Manchester United, Eric Ten Hag mendapatkan sokongan moral jelang laga melawan Barcelona. Di Liga Eropa pada Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023, Ten Hag kabarnya menjalani makan malam bersama mantan pelatih Manchester United, Sir Alex Ferguson. Pertemuan tersebut seakan menjadi sinyal bahwa Sir Alex Ferguson berada di belakang Ten Hag sebagai pendukungnya. Dalam makan malam tersebut, Ten Hag tentu saja mendapatkan beberapa masukan jelang menghadapi Barcelona. Kondisi tersebut tentu tidak lepas dari performa memukau Ten Hag sebagai pelatih sejak awal musim lalu, berhasil membawa Manchester United bangkit dari keterpurukan, Ten Hag diharapkan bisa mengulang sukses Sir Alex Ferguson. Sangat luar biasa, mendapatkan dukungannya, saya senang berbicara dengan orang-orang dengan pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa, terang Ten Hag tentang makan malamnya dengan Ferguson dikutip dari BBC. Setelah ditinggalkan Sir Alex Ferguson, Manchester United telah melakukan beberapa pergantian pelatih, mulai David Moyes hingga oleh Gunnar Solskjaer, Manchester United tak kunjung memberikan perkembangan permainan yang signifikan. Masuknya Ten Hag seakan menjadi momentum kebangkitan bagi Manchester United untuk mengulang sukses era Sir Alex Ferguson. Melihat hasil cepat yang diberikan Ten Hag, Ferguson mengaku ingin membantu pelatih asal Belanda tersebut.